Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku disini, Sahlang Nah sehingga sebuah teman-teman aku semuanya, Indonesia, Malaysia, dari Sambang sampai Merauke Dan buat saudara-saudara serumpun aku dimana-mana punya kalian berada Semoga hal-hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya Dan satu hal lagi bagi kalian jombol semoga tidak jombol lagi Oke nah jadi di video kali ini, ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Jadi disini ini yang berjudul dari channel 7 detik Yang berjudul, Fakta kekuatan militer Malaysia diam-diam berbenah dan akan menyusul peringkat Indonesia Oke nah jadi ini agak sedikit sensitif gitu ya Yang mana nantinya gara-gara air yang sebelanga Hanya gara-gara setetes air yang keruh jadi sebelanga ini ikut-ikutan keruh gitu Nah jadi bisa dikatakan netizen maha benar gitu Ya sementara yang sahlan lihat sampai saat ini Yang mana kemiliteran Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan baik-baik saja gitu kan Nah jadi disini dari judul aja tidak ada sedikit pun yang menyinggung gitu kan Jadi sangat disayangkan jika ada nantinya komentar Kamu gimana ya membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia gitu ya Nggak ada artinya gitu ya Nggak ada artinya untuk membanding-bandingkan satu sama lain men Nah jadi disini judulnya itu adalah Fakta kekuatan militer Malaysia diam-diam berbenah dan akan menyusul peringkat Indonesia Semacam group up gitu loh Jadi semacam membenahi kemiliteran mereka gitu Jadi sahlan bisa kasih contohnya Seandainya nih seandainya ini papan teratas dalam dunia militer yaitu adalah Indonesia Nah contoh Dan yang kedua adalah Eropa contoh Dan yang ketiga adalah Amerika contoh gitu kan Jikalau memang Malaysia bisa menduduki peringkat yang kedua atau bahkan diatasnya Indonesia Kenapa tidak gitu kan Apa gunanya apa artinya kita ini diakui sebagai negara yang tetangga yang paling dekat Bahkan serumpun Bahkan diakui bagaikan abang adik gitu ya Saya kakak beradik gitu Oke jadi ya terserah lah netizen maha benar bagaimana nanti komentar di bawah oke Jadi kita pantengin sama-sama gitu Oke jadi yuk tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi langsung aja kita tonton videonya Oke jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sedia linknya di dalam description book aku ya Dan bagi kalian yang belum puluh Instagram sahlan silahkan puluh disana Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain Dan kalian bisa DM sahlan untuk react next video apalagi gitu Oke jadi langsung aja kita tonton video 321 let's go Bukan bermaksud menghina Tapi kalau soal militer Malaysia bisa dibilang negara cupu Alasannya apalagi kalau bukan peringkat militer mereka yang cukup miris Serta sepinya prestasi dari prajurit-prajurit negeri jiran Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia Militer Malaysia dan NKRI seperti bumi dan langit Meskipun demikian Tapi bukan berarti Malaysia benar-benar lemah Sudah sangat luar biasa Diketahui Malaysia mempunyai rahasia-rahasia khusus Yang membuat kekuatannya pelan-pelan diakui dunia Lalu apa saja kehal tersebut Jadi mereka kayak berikut adalah 5 fakta militer Malaysia yang harus Indonesia waspadai Tapi sebelum ke topik utama Semoga bisa keberangkat yang atas Like dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Dari channel 7T 1. Jumlah Personil Oke jumlah personil Meskipun jumlah tentaranya tidak sebanyak kita Pasukan militer Malaysia berjumlah sekitar 410 ribu personil Di antaranya 110 ribu serdadu aktif saja 110 ribu personil aktif Jadi soal kualitas Harus diakui kalau prajurit-prajurit Malayan ini sangat luar biasa Meskipun belum mencetak prestasi Mereka ini punya pengalaman latih yang bagus Bagaimana tidak Tentara-tentara Malaysia dilatih khusus oleh Inggris Sejarah mencatat Jika dalam pembentukannya Pasukan Malaysia ini Disponsori peluru dengan Inggris Awalnya pasukan jiran dibentuk untuk menghadapi gerakan separitis di tahun 80-an Dipercaya yang mati tentara Malaysia pun bukan yang ecek-ecek Melainkan sekelas sas yang kita tahu pamornya begitu menakutkan dan mendunia 2. Kekuatan Darat Tak hanya punya tentara hebat Malaysia juga memiliki kekuatan darat yang luar biasa Salah satu buktinya adalah jajaran tank mereka yang handal Bernama PT.91 Pendekar Tank ini diketahui sangat ampuh Tank ini juga merupakan buatan Polandia yang mana sudah terkenal akan kegaharannya Tidak hanya tank, mereka juga punya banyak kendaraan tempur lapis baja Jumlahnya sendiri diperkirakan 1.387 unit Yang dibagi menjadi dua tipe Yakni AVC dan juga kendaraan tempur infanteri Para pengendaranya sendiri adalah Batalion 11 Core Armor di Raja yang sangat terlatih 3. Kekuatan Udara Kekuatan Udara, oke Malaysia mungkin tidak memiliki sebanyak Indonesia dalam jumlah personil Namun soal alutsista udara, mereka hampir imbang dengan kita Ya, walaupun kita tetap unggul Tercatat, mereka punya setidaknya 26 pesawat tempur 18 pesawat pengangkut Dan juga 65 helikopter Sayang, menurut data Malaysia tidak memiliki helikopter tempur 4. Kekuatan Laut Sayangnya, untuk ranah kelautan Malaysia tidak begitu jumlah meskipun tetap menggigit Mereka hanya memiliki 61 total aset naval perangnya Sedikit sekali dengan alutsista kelautan yang siap tempur Meskipun begitu, mereka punya pertahanan kostal yang bagus Bagi Malaysia, memiliki sedikit alutsista laut tidak begitu masalah Lantaran kondisi geografis mereka yang seperti itu Namun, bagi Indonesia yang maritim, jumlah yang ada bisa dibilang terlau sedikit Malaysia hari ini mungkin masih kalah peringkat dengan Indonesia Tapi, bukan berarti keadaan seperti ini akan tetap sama Malaysia pelan tapi pasti mulai berbenah dan satu persatu menanjaki peringkat sehingga makin tinggi Meskipun tidak sedang berkonfrontasi, tentu kita tidak ingin kalah dari Malaysia Makanya, Indonesia pun juga harus berbenah Kalau perlu, lebih terengginas lagi dari tetangga sebelah Oke, jadi video sudah selesai Nah, jadi menurut sahlan Ya, seperti admin juga ya kan Seperti admin 7 detik Dan bagi teman-teman yang menonton Bagi sahlan juga khususnya pribadi gitu kan Ya, bisa dikatakan kita orang-orang awam ini Kita tidak mengetahui bahwasannya bagaimana Pembenahan setiap negara itu dalam dunia kemiliteran gitu Jadi, menurut sahlan sih ya diulas ya boleh saja gitu Tapi, jangan sampai ada yang menyinggung satu sama lain gitu Karena itu tidak baik menurut sahlan gitu Oke, nah jadi di video kali ini sahlan tidak ada masuk untuk membanding-bandingkan Melainkan di sini kita bisa saling mengetahui gitu kan Jadi, dari jumlah personilnya yang aktif Dan bagaimana group up-nya Masalah militer di negara Malaysia gitu Jadi, seperti yang saya contohkan tadi di awal gitu kan Yang mana contoh salah satu kemiliteran dunia Indonesia adalah peringkat pertama ya kan Nah, jadi peringkat kedua, peringkat ketiga itu Buatlah negara orang lain gitu Nah, kalau memang Malaysia bisa menuju ke peringkat kedua Bahkan di atas Indonesia Kenapa tidak gitu Jadi, ya kita saling menyokong gitu kan Yang namanya Indonesia Malaysia memang benar-benar dari dahulu Kalau kita kaji-kaji Kalau kita cari tahu terus Indonesia Malaysia ini Dulunya adalah satu Nusantara gitu Jadi, satu negeri gitu Satu negara gitu ya Jadi, dipisahkan oleh para penjajah-penjajahan yang jolem gitu Bayangin kalau memang kita bisa jadi saling satu gitu kan Ya, negara kita mungkin disegani oleh negara-negara luar gitu Indonesia dan Malaysia gitu ya Jadi, disini tidak ada maksud untuk membandingkan BDW Jadi, buat teman-teman harus digasibawahi Tidak ada maksud untuk membandingkan Melainkan kita melalui video ini Kita bisa saling mengetahui bagaimana Group up-nya gitu kan Bagaimana cara mereka ya memperbaiki dunia kemiliterannya gitu Jadi, disini kita orang-orang awam tidak usah Menurut sahalan sih tidak usah terlalu merasa Ah, tentara militer kita kurang begini Ah, kalian harus membenahi lah Ya, militer sana ya kalian harus membenahi juga lah begini Nah, jadi menurut sahalan sih ya Kita sebagai orang awam gitu kan Hanya sekedar ya tahu aja gitu Jadi, menurut sahalan sih Kita tidak perlu terlalu banyak memperbincangkan Tentang masalah dunia pemiliteran Baik Indonesia maupun negara Malaysia gitu Jadi, disini sahalan hanya sebagai perantara Menyampaikan untuk mengambil titik tengah gitu Jadi, so ya kita mau lihat juga lah Komentar-komentar netizen Netizen maha benar nanti di bawah bagaimana gitu Oke, nah jadi sampai disini video ini Lebih kurang salah minta maaf Jadi, jika ada perkataan salahnya salah Silahkan luruskan di dalam komentar Menurut sahalan sih Militer Indonesia dan Malaysia itu Menjalin hubungan baik-baik aja gitu kan Oke, jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Silahkan komentar di bawah Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Video ini di komedia-media sosial kan Saya sahalan, mohon pamit Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah Kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara Tentu yang mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu sama lain saling membahu Saling tolong-menolong gitu Oke, jadi saya sahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax